Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat siang Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar Anggota DPR pertanyakan gaji honorer yang 3 bulan kemana Di sini ya judulnya adalah dikontrak 1 Februari tetapi SPMT 1 Mei Nah jadi ini yang dipermasalahkan oleh DPR yang 3 bulan gaji kemana Sebelum ke video berikut jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Dikutip dari jpnn.com Jakarta Pengangkatan PPPK guru dari kalangan honorer masih bermasalah Ada yang sudah tanda tangan kontrak tetapi SK PPPK belum diberikan Ada juga PPPK yang sudah terima SK dan teken kontrak Tetapi surat perintah menjalankan tugas atau SPMT belum diberikan Rata-rata di kontrak per 1 Februari 2022 Namun ada yang SPMT-nya dihitung 1 Februari Sedangkan ada juga yang lainnya mencantumkan Maret, April, Mei, dan Juni Ini maksudnya ya di sini PPPK dalam SK TMT-nya 1 Februari 2022 Tetapi banyak rekan guru yang SPMT-nya tidak sama Ada yang bulan Maret, April, Mei, dan Juni Anggota Komisi 2 DPR RI Ugua merespon kondisi tersebut Menurut Ugua, hal itu sangat merugikan honorer Jika dikontrak 1 Februari 2022 sampai 31 Januari 2027 Kemudian SPMT terhitung 1 Mei Otomatis ada selisih 3 bulan Yakni Februari, Maret, dan April Ini jadi kalau SPMT-nya 1 Mei Kan gaji terhitungnya bakal 1 Mei Sementara dalam TMT SK Pengangkatan dari Februari Ini anggota DPR Pak Ugua ini menanyakan ya Jadi antara Februari itu kan Februari, Maret, April Itu yang 3 bulan kemana Pembayaran gaji kan dihitung berdasarkan SPMT Kalau 1 Mei berarti gaji Januari hingga Maret kemana Kata Huguwa kepada JPNN.om Jumat 22 April Ex Bupati Wakotobi 2 periode ini Menegaskan seharusnya Pemda menetapkan tanggal kontrak kerja SK dan SPMT sama Jangan dibedakan-bedakan Karena merugikan honorer Memang ini ya permasalahan ini Sejak pengangkatan PPPK tahun 2019 pun Ini menjadi pertanyaan sebagian PPPK Diangkatnya dalam SK-nya TMT 1 Februari Tetapi SPMT-nya ada yang Maret, ada yang April Ini memang selisih bulan ini Sebenarnya sejak pengangkatan SK PPPK yang pertama pun demikian Ini menjadi suatu hal yang banyak dipertanyakan oleh guru PPPK Menurut dia, honorer negeri bertahun-tahun mengabdi dengan gaji rendah dan tidak putus masa kerjanya Sementara pelamar umum baru bekerja begitu SPMT ditetapkan Mengapa SPMT dibedakan? Itu orangnya honorer kan tetap bekerja Jangan ditindas lagi honorer ini Kasihan mereka sudah bertahun-tahun menanti diangkat ASN Tegas politikus dari paksi PDIP ini Jadi pengangkatan 1 Februari SPMT-nya April berarti Februari-Maretnya Honorer itu tidak kemana-mana sebenarnya ya Mengajar di sekolah Makanya ini anggota DPR ini menanyakan Harusnya SK dan SPMT itu sama ya Kalau pengangkatan SK-nya adalah Februari Maka SPMT-nya juga Februari Kenapa demikian? Karena kan guru honorer itu kan mengajar di sekolah itu Jadi inilah yang menjadi pertanyaan daripada anggota DPR Apalagi kita tahu ya bahwasannya Anggaran untuk gaji PPPK lulusan 2021 ini kan sudah dianggarkan 14 bulan gaji Ini sudah termasuk gaji ke-13 dan THR Senada dengan hugwa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikrip Paki Meminta pemerintah untuk berkaca Dari rekrutmen PPPK 2019 Untuk menyelesaikan 34 ribuan guru honorer K2 saja Butuh waktu 2 tahun Dalam 2 tahun itu lanjutnya Tidak sedikit guru yang pensiun Meningal dan hampir pensiun Terharu saya ketika ada guru honorer Kategori 2 Yang menerima SK PPPK Tetapi besoknya dia pensiun Yang serupa ini seharusnya dihindari pemerintah Ucap politikus praksi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini Dia pun menghimbau Pemda secepatnya memberikan SK PPPK dan hak-hak para honorer yang lulus Semoga saja anggota DPR ini menghimbau Kepada stakeholder ya Pemerintahan daerah, kabupaten maupun kota nih Untuk secepatnya memberikan SK PPPK Ya kalau sudah ada SK, SPMT kan tentunya Hak-haknya pun segera didimati oleh para PPPK Baik di daerah maupun di pusat Terima kasih telah menonton Menyimak video ini Semoga bermanfaat Admin mendoakan ya Kepada para PPPK yang Hingga saat ini belum mendapatkan SK Bersabar dan selalu berkomunikasi dengan pihak BKD maupun BKP SDM Kalau berkomunikasi dengan YouTube ini Sebenarnya ya jadi susah juga Karena YouTube ini hanya sebatas memberikan informasi Ya memberikan wawasan atau berita lain yang mungkin rekan PPPK Belum tahu jadi ada di YouTube Tetapi untuk masalah SK Sebenarnya yang lebih valid dalam menjawab Kapan SK keluar ini Sebenarnya pihak daripada BKP SDM atau BKD Masing-masing Ya tentunya para guru PPPK Kalau mau bertanya kepada pihak BKD Ya harus waktunya yang lagi Relax, santai ya Karena kan pihak BKD juga Punya kesibukan tersendiri Karena kan PPPK itu bukan hanya 100 atau 200 orang Jadi ketika mengeluarkan SK Ya tentunya harus melalui prosedur Yang telah ditentukan Kepada teman-teman PPPK Yang hingga saat ini belum lulus Ya semangat terus Nanti di PPPK seleksi tahap 3 Ataupun optimalisasi Semoga ada jalan yang terbaik Dan admin selalu mendoakan ya Kepada rekan-rekan guru yang belum lulus Semoga di tahap 3 lulus Kepada guru-guru yang hingga saat ini Belum mendapatkan formasi Semoga di tahun 2022 Mendapatkan formasi Yang tentunya Hasil jerih payah perjuangan Bapak Ibu Guru Semua di seluruh Indonesia Akan terbalas dengan Menyanam status ASN Amin Wassalam Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati